Hasil penyelidikan saat narkoba saat Intelkam Polres Bangka Barat dan Polsek Jebus berhasil meringkus SN alias Sauni, 45 tahun warga asal Palembang, Sumatera Selatan, yang merupakan DPO Bandar Narkoba antar provinsi. SN diringkus sekitar pukul 12 siang waktu setempat di hutan desa Cupat Paritiga Bangka Barat ketika sedang menunggu kurir untuk mengedarkan narkoba. Tim yang dipimpin kasat narkoba Ibtu Ruben Ishak tersebut terpesa melumpuhkan pelaku dengan sebutir timah panas karena berusaha melawan petugas menggunakan senjata tajam ketika ditangkap. Saat digeledah, petugas mendapatkan 37 paket narkoba jenis sabu seberat 29 gram yang dikemas dalam berbagai ukuran dan disemunyikan pelaku di dalam jaket menggunakan kotak rokok. Selain sabu, petugas turut mengamankan 2 unit telepon genggam, 350 ribu rupiah uang tunai yang diduga hasil penjualan sabu, 1 bilah belati, serta 1 unit sepeda motor yang digunakan pelaku. Di hari yang sama polisi kembali meringkus 2 orang sekaligus kurir narkoba dengan inisial BO alias Bobo 40 tahun dan UJ alias Uja-Uja 35 tahun di lokasi yang berbeda. Keduanya merupakan anak buah dari SN dalam mengedarkan narkoba di Bangka Barat. Ketiga pelaku langsung digelandang ke Mapores, Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan. Dari hasil penangkapan bandar kita kembangkan lagi, kita berhasil menangkap para anak buahnya, para pengedarnya, yaitu saudara Bobo dan UJ alias Uja, selalu kita amankan ke Bores. Untuk dia jual ada yang paket 350, ada yang paket 1 juta, ada yang paket 1 juta setengah, yang mana si bandar ini beli dari saudara Tamren yang berada di Palembang. Saat ini ketiga pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan meringkuk di sel tahanan Mapores, Bangka Barat, masing-masing tersangka di jerat pasal 112 dan 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana, hukuman mati. Dari Kebupaten Bangka Barat, Hamdani Muartaka. Dari Kebupaten Bangka Barat, Hamdani Muartaka.